Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi bersama Pak Ramdan Sadeli dalam mata pelajaran Informatika Nah, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita hari ini mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama Kalian di rumah, ikutin Bapak ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Wa alhikni bisolihin Amin Nah, karena kita sudah membaca doa sebelum belajar itu artinya kita siap untuk memulai pelajaran TIK atau Informatika kita hari ini Kalian pasti penasaran dong Hari ini kita bakal belajar apa ya? Jadi hari ini kita akan belajar cara dan etika berkomunikasi digital Dan ini adalah materi kedua kita mengenai cara dan etika berkomunikasi digital Yang mana pada materi pertama kita di minggu kemarin Kita sudah belajar mengenal alamat email ya Nah, hari ini kita akan belajar untuk menggunakan email Yaitu lebih tepatnya kita akan belajar untuk mengirim pesan menggunakan email ya Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Kalian sebagai siswa atau siswi dapat mengirim pesan menggunakan email ya Dan ini adalah ayat untuk hari ini ya Nah Oke, sepertinya kalian sudah penasaran bagaimana caranya mengirim pesan menggunakan sebuah email Yuk langsung saja kita mulai Baiklah anak-anakku sekalian Hari ini kita akan belajar untuk menggunakan email ya Dan kita akan belajar mengirim email ya Pertama kita harus membuka browser dulu Bapak disini menggunakan Google Chrome ya Kita akan kubur Google Chrome nya Nah, jika sudah seperti ini Kalian cukup pilih saja Gmail ini ya Klik saja Gmail Dan kita tunggu Nah Jika sudah Kita pilih saja disini tulis Kita tunggu dulu Ini masih Sudah masih loading ya Sudah, kita klik saja Nah, inilah Inilah tampilan jika kita akan mengirim email ya Bapak akan jelaskan dulu Disini ada kepada Kepada ini adalah alamat orang Alamat email yang kita tuju Atau orang yang kita tuju Disini Bapak akan ketikan alamat email Bapak ya Brandan Sadeli 3 Nah Bapak akan klik Nah, Bapak akan kirim untuk ini ya Alamat email Bapak ya Ini aja Lalu untuk Nah, disini ada subjek ya Ada subjek atau judul Jadi disini menunjukkan judul email yang dikirim Bapak akan tulis contohnya Tugas T.I.K. Ramdan 4A Misalnya Lalu disini Nah, ini adalah Tempat kalian menuliskan pesan ya Jadi kalian mau menulis pesan apa Nah, kalian bisa ketikkan disini Misalnya seperti ini ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ramdan Ini Tugas T.I.K. Ke Ramdan Kelas Oh, maaf lah Nama lengkap ya Kita pakai nama lengkap Kelas Kelas 4A Nah Lalu Disini itu ada CC ya Nah, ini disini ada CC Dan BCC Apa sih bedanya CC itu adalah Carbon Copy Digunakan untuk mengirim email yang sama Ke beberapa orang Jadi kita mau ngirim ke lebih dari satu orang Nah, kita bisa menggunakan fitur CC ini ya Lalu untuk ini BCC Atau green carbon copy Ini digunakan untuk mengirim email yang sama Ke beberapa orang Nah, tetapi Para penerima itu tidak akan melihat alamat email Satu sama lain di dalamnya Misalnya kalian mengirim email ke 5 orang yang sama Kalau kalian ngirim ke CC 5 orang tersebut akan tahu Kalian itu ngirim email ke siapa aja Tapi kalau kalian menggunakan BCC ini Kelima orang tadi gak akan tahu Kalian itu udah ngirim emailnya ke siapa aja sih Itu ya Jika sudah seperti ini Selanjutnya disini ada tulisan Kirim ya Nah, kita klik saja Ketika kita klik kirim Maka email kita akan sampai ke alamat email Atau alamat orang yang kita tuju ya Kita klik kirim Dan kita tunggu Nah, pesan terkirim ya Jika email kita sudah berhasil Maka akan muncul notifikasi Pesan terkirim ya Setelah email itu terkirim Emailnya lari kemana pak Setelah email kita terkirim Maka email kita akan Atau pesan yang kita kirim melalui email Akan masuk ke orang yang kita tuju Melalui alamat email tadi ya Nah, anak-anak Karena materi kita hari ini sudah selesai Berarti saatnya untuk evaluasi ya Bapak akan memberikan kalian sebuah tugas Tugasnya apa? Tugasnya hanya perlu Kalian hanya perlu mengirimkan sebuah pesan Ke alamat email pak ramdan ya Alamat emailnya ini bisa kalian lihat Ramdan.sadelitiga.gmail.com Ya, huruf kecil semua ya Jadi kalau email itu huruf kecil semua Tidak ada huruf kapital Lalu isi pesannya seperti apa? Nah, isi pesannya seperti gambar disini ya Dari mulai subjeknya Subjeknya itu tugas TIK Nama lengkap kalian dan nama kelas Lalu isi pesannya Assalamualaikum pak ramdan Ini tugas TIK Nama kalian lalu kelas kalian ya Terima kasih Halo anak-anak Bagaimana pelajaran kita hari ini Sangat bermanfaat sekali bukan? Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kalian hari ini Bisa bermanfaat Dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya Dan karena pelan pelajaran kita hari ini sudah berakhir Bapak mau pamit undur diri Dan mengingatkan kembali Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya Dan tentunya sebelum Bapak pamit undur diri Bapak ingin memohon maaf Apabila dalam pembelajaran kita hari ini ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya